Hari ini unboxing brachiasi tipe Panda Moon dari Joywood Kids Kalo kalian liat packagingnya mereka ini super rapi banget bagian ujung-ujungnya di bubble wrap Item yang dikirim juga lengkap berikut dengan mur-murnya dan ada video tutorial cara pasangnya Tenang aja pasangnya ini mudah banget, ini cuma 5 menit juga udah jadi kok First impression pas dateng si brachiasi ini aku langsung liat wah nih warnanya cakep banget nih Nah jadi kita juga bisa custom color di setiap bagian part-partnya Jadi ayunannya mau warna apa, slidingnya mau warna apa, tiang-tiangnya, bagian ujung-ujungnya itu kalian mau warna apa Itu kalian bisa bilang ke mereka Nah untuk finishing mereka menggunakan sistem cat yang berbasis air jadi aman untuk anak-anak Warnanya lebih menarik dan minim bau Sedangkan untuk kayunya sendiri mereka menggunakan camper sama renda oven Yang sudah melalui proses oven dan quality control yang ketat banget Sehingga mampu mendapatkan kualitas kayu yang bagus dan aman untuk anak Jadi kayunya ini dijamin tidak mudah retak, ringan, tapi kuat banget Kayunya stabil, anti jamur, tidak lembab, dan anti rayap Brachiasi tipe panda muna mereka juga udah lengkap banget Ini bisa main swing kayak gini, bisa sliding juga, bisa naik-naik tangga, bisa lewat rope atau tangganya Dan turun tuh seperti Kenzo gini, sliding, dan papan slidingnya ini juga two in one ya mams Nah jadi papan slidingnya ini tuh two in one, bisa jadi seluncuran atau bisa jadi tangga gini nih mams Dan kalau bagian ayunannya kalian copot, ini juga bisa jadi gantungan gini nih mams Kayak Kenzo gini hop, langsung gantung kayak gitu Dan bagi kalian yang belum tau apa sih manfaat dari brachiasi itu Jadi dia tuh bisa melatih dan mengasah motorik anak Terus kedua, dia bisa melatih keseimbangan dan fleksibilitas anak Ketiga, bisa meningkatkan koordinasi mata dan tangan Keempat, menguatkan otot, tulang, dan pernafasan Kelima, sebagai sarana permainan Dan yang terakhir, bisa sebagai stimulus anak untuk mahir menulis Nah kenapa bermain brachiasi itu bisa sebagai stimulus anak untuk mahir menulis? Karena ketika bermain brachiasi, anak itu akan lebih sering melakukan genggaman dan perengangan jari-jari mereka Nah hal tersebut itulah yang merupakan salah satu yang dapat meningkatkan kemahiran anak dalam menulis Thank you Joywood Kids Terima kasih telah menonton